oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my students ya saya harap semuanya yang ada di rumah sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan orang s.w.t oke hari ini kita akan belajar tentang bahasa inggris yaitu kita akan belajar salah satu jenis tensis ya seperti yang kalian ketahui bahwa ada banyak sekali tensis yang ada di dalam bahasa inggris cuma hari ini kita akan hanya fokus ke satu tensis saja oke tensis apakah itu langsung saja ya tensisnya yaitu present continuous tense ya saya yakin bahwa kalian semua sudah pernah mendengar bahkan ada beberapa dari kalian yang sudah paham tentang tensis ini ya jadi nak ketika kita akan mempelajari tentang tensis kita itu harus mengetahui satu penggunaan dari tensis tersebut jadi gunanya apa sih tensis ini apakah untuk menunjukkan ini menunjukkan itu dan lain-lain yang kedua yaitu tentang keterangan waktu atau etop of time jadi yang perlu kalian ketahui bahwa kenapa sih ada sebuah tensis dalam bahasa inggris dan di bahasa inggrisnya gak ada nah jadi tensis itu hanya untuk membedakan waktu nah ya contohnya nih kejadian sekarang berarti kita menggunakan simple present yang sudah kita pelajari sebelumnya misal kejadian yang kemarin maka kita pakai simple past jadi kesimpulannya tensis itu adalah yang membedakan hanya soal waktu ya kemudian yang ketiga yaitu tentang susunan kalimatnya jadi setiap tensis satu dengan tensis yang lain pasti akan berbeda tentang susunan kalimatnya ya jadi seperti apa present continuous itu susunan kalimatnya nanti kita akan pelajari setelah ini ya oke selanjutnya yaitu tentang timeline atau garis waktu meskipun disini sama-sama waktu nah ya disini ada waktu disini ada waktu tapi disini ada perbedaan apa usaha bedanya oke kita lihat ya yang pertama kita akan mengetahui tentang the used atau penggunaan dari present continuous tense apa sih gunanya yaitu untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan sekarang atau pada saat kita berbicara ya oke disini ustada sudah menebali kata sedang atau memberi warna merah kenapa biar kalian tuh pay attention to this word jadi inilah yang membedakan antara tenses present continuous dengan tenses yang lain oke selanjutnya yaitu digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang bersifat sementara ya contohnya ustada titin sedang mengajar bahasa inggris nah saat itu juga ustada titin sedang mengajar bahasa inggris tapi hanya sementara nah ya gak selamanya ustada titin mengajar bahasa inggris jadi nanti satu jam kemudian ustada titin makan ustada titin pulang dan lain sebagainya kemudian contoh yang kedua ustada titin sedang mengganggu surat titin misal ya jadi ustada titin mengganggu surat titin saat itu juga sekarang apakah masih mengganggu enggak ya seperti itu kemudian yang kedua yaitu keterangan waktu atau bahasa keringnya adverb of time ya jadi ini itu nak menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan atau sedang dilihat saat ini juga jadi misal saya sedang melihat ustada tara berjoget saya sedang melihat ustada vida merekap buku nah jadi saya sedang melihat ustada vida sedang melakukan saya sedang melihat ustada tara sedang melakukan jadi sama-sama sedang nah disitulah kegunaan present continuous ya kemudian biasanya nak present continuous itu ciri-cirinya ada kata noun nah selatitin is cooking fried rice now jadi sekarang jadi apakah ustada masih masak ya masih misal look ustada tara is dancing so well saya ini sangat dansa sangat indah sekali misal ketika kamu bilang look lihatlah berarti otomatis ustada tara masih melangsungkan kegiatan tersebut ini ini ciri-cirinya ada now look at present today at this moment dan blablabla ya kemudian yang ketiga yaitu tentang susunan kalimat nah ini nih yang membedakan antara present tenses yang satu dengan tenses yang lain tapi semua tenses mempunyai tiga type yaitu yang pertama type negative dan positif dan juga intro negatif ya kemudian kita move ke type yang pertama dulu yaitu positif disini ada subjek B1 atau plus verb ing kita lihat formatnya seperti ini nah perlu kalian ketahui ya kalian sudah paham pasti bahwa ada tujuh basic subjek ya tujuh basic subjek yang ada dalam bahasa inggris yaitu I, you, we, they and he, she, it ya kemudian inilah to be one ini namanya be one nah B1 atau bidasar ini yang akan digunakan pada present context kemudian kita disusul oleh kata verb ing perlu digarisbawahi bahwa yang bisa diingkan hanya verb 1 tidak bisa verb 2 diingkan tidak bisa verb 3 diingkan misal verb 1 nya watch verb 2 nya watch ke verb 3 nya watch kemudian kalian tambahin verb 3 plus watch the thing gak bisa ya kemudian disini ada objek untuk keterangan sebuah kalimatmu biar semakin jelas ya contohnya I am writing a story kalau hanya I am writing bingung nak ya yang mendengarkan bingung writing apa sih jadi kepo misal ya jadi I am writing a story seperti itu kemudian disini nak ada to be ini harus kalian pasangkan dengan pasangannya masing-masing ya misalnya I dengan M U dengan R We are they are he is she is and it is jangan sampai you am we am they am salah ya itu namanya kalian menjodohkan sesuatu yang tidak berjodoh gak boleh ya jadi jodohnya I dengan M yaudah jangan silangkan I dengan R ya selingkuh nanti ya gak boleh ya oke next kita akan move ke negative sentence ya disini nah ada subject be plus not ya jadi disini bedanya kamu hanya butuh kata not ya setelah to be atau sebelum verb ing contohnya I am not writing a story I am not being a shirt ya tinggal menambahkan kata not oke next ya itu yang terakhir intro gative ya ini be subject plus verb ini agak beda ini kita meletakkan B nya dulu di depan jadi misal I ini kamu pengen nulis dengan subject I oh I itu to be nya M jadi kamu meletakkan M nya dulu to be nya dulu am I writing a story jangan lupa mengasihkan tanda tanya di belakang are you buying a shirt tanda tanya are we cleaning the room tanda tanya ya oke setelah penjelasan yang sebegitu detail ya saya harap kamu sudah paham ya nanti ketika ada pertanyaan silahkan mengkontak ustada nah disini ada exercise spesial untuk kamu yaitu apa sih exercise nya silahkan dibaca ustada kasih penjelasan sedikit ya tulislah 5 kegiatan yang kamu lakukan selama sehari fotolah setiap kegiatan kemudian berilah keterangan di bawahnya contoh ini contoh foto kamu ya fotomu yang ganteng yang cantik ya misalkan kamu sedang menyapu di depan atau misalkan kamu sedang masak di dapur kamu foto cekrik kamu tulis I am cooking a fried rice in the kitchen ya jangan lupa dikasih kata seperti ini kata keterangan ya jadi disini ketika kamu sudah foto satu kamu tulis kalimatnya di bawahnya jangan lupa merubahnya ke negative and interrogative kemudian ini foto harus banyak 5 karena ada 5 kegiatan jadi 5 kali 3 kalimat sama dengan 15 kalimat ya dikirim ke WA nya ustadah masing-masing oke terima kasih untuk perhatian kalian semoga kalian memahami materi dan bisa mengerjakan exercise dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati